Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk quiz? Alhamdulillah Assalamualaikum Insyaallah Pada kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik kering Jadi apa sih bu maksudnya karakteristik kering? Misalkan seperti ini Kita kan tahu bahwa ZM yaitu himpunan bilangan bulat dengan modulo M Dia merupakan ring ya Di bawah operasi penjumlahan dan perkalian biasa Nah Misalkan M merupakan bilangan bulat positif terkecil Sehingga Kalau kita jumlahkan Unsur-unsur A di dalam ZM Ya kan? Sejumlah M kali Nah atau kita kalikan saja M tadi Bilangan bulat positif terkecil tadi Dengan A Sehingga diperoleh Hasil kalinya ini Juga berada di dalam Anggota ZM ya Untuk setiap A ini Anggota ZM Nah bilangan yang seperti ini Bilangan M ini Merupakan bilangan spesial Dalam pembahasan mengenai ring Karena apa? Karena tidak setiap ring mempunyai Bilangan bulat positif terkecil ini Nah apa yang dimaksud dengan karakteristik ring? Nah kalau kita bicara bilangannya adalah Bilangan bulat N Dimana bilangan bulat N ini adalah Bilangan bulat positif terkecil Dimana menghasilkan N kali A Dengan A ini adalah anggota dari Ring R ya Dan menghasilkan unsur 0 Nah bilangan N ini akan disebut sebagai Karakteristik dari ring R Jadi ingat Kalau kalian menemukan N yang merupakan bilangan bulat positif terkecil Sehingga N dikalikan A Sama dengan unsur 0 Untuk setiap A di dalam ring R Maka kita katakan N tadi sebagai Karakteristik ring Karakteristik dari ring R itu Nah jika tidak ada bilangan bulat seperti itu Maka dikatakan Nnya berkarakteristik 0 Bentar ya Nah kita lanjutkan lagi Nah disini Jadi intinya ketika kita ingat mencari Karakteristik dari suatu ring Katakan ring itu adalah ring R Artinya kalian harus mencari bilangan bulat positif terkecil Sehingga bilangan bulat positif tadi Dikalikan unsur apapun di dalam anggota ring R itu menghasilkan unsur 0 Nah contohnya seperti ini Kalau kita punya ring Z Nah ini akan mempunyai karakteristiknya itu N Ya sebagai contoh Misalkan kita punya Z5 gitu ya Z5 ini kan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 ya Nah kalau kita perhatikan Saya akan menghasilkan Untuk yang unsur 0 dulu ya Kalau yang untuk unsur 0 kan 0 dijumlahkan berapa kali pun akan menghasilkan 0 Nah sekarang kalau kita lihat unsur 1 1 ini akan dijumlahkan berapa kali sehingga menghasilkan unsur 0 Atau bilangan bulat positif berapa yang membuat bilangan bulat itu dikalikan 1 menjadi 0 di dalam Z5 Kita tahu bahwa ketika kita jumlahkan 1 sebanyak 5 kali atau 5 dikali 1 gitu kan ya Ini menghasilkan 0 ya Terus kalau kita cari bilangan bulat lainnya 10 dikali 1 ini juga menghasilkan 0 Terus 15 dikali 1 juga menghasilkan 0 Dan seterusnya ketika si bilangan ini kita tambah 5 lalu dikali 1 itu akan menghasilkan 0 Sekarang kita coba untuk bilangan yang kedua yaitu 2 di dalam Z5 Kira-kira 2 harus ditambahkan berapa kali sehingga menghasilkan unsur 0 di dalam Z5 Atau bilangan bulat positif berapa yang membuat kalau dikali 2 itu menghasilkan 0 Kita coba ya Nah untuk 5 5 dikali 1 ini kan sama dengan 5 dikali 2 Ini akan menghasilkan 0 Terus 10 kita kalikan 2 ini juga akan menghasilkan 0 15 kita kalikan 2 juga menghasilkan 0 Dan seterusnya Untuk yang bilangan ketiga di dalam Z5 yaitu 3 Kita cari 3 dijumlahkan berapa kali menghasilkan unsur 0 Atau bilangan bulat berapa saja Bilangan bulat positif berapa saja Yang kalau dikali 3 menghasilkan 0 Kita tahu dimulai dari 5 ya Karena kan kalau 1 x 3 jelas tidak mungkin jadi unsur 0 2 x 3 tidak mungkin menghasilkan unsur 0 3 x 3 juga sama 4 x 3 juga sama Yang paling terdekat adalah 5 5 x 3 ini juga kan menghasilkan unsur 0 ya Karena kan 5 x 3 15 Kalau di dalam Z5 yang kita lihat adalah Sisa bagi ketika dibagi 5 ya Dan hasilnya adalah 0 Sama halnya juga 10 x 3 ini juga menghasilkan 0 Terus 15 x 3 juga ini menghasilkan 0 Dan seterusnya Nah untuk bilangan lainnya Ini yang 4 juga sama 5 x 4 juga ini menghasilkan 0 10 x 4 menghasilkan 0 15 x 4 juga menghasilkan 0 Dan seterusnya ketika si bilangan bulat tadi kita tambah 5 Itu pasti akan menghasilkan 0 Nah sekarang kita lihat bilangan bulat positif terkecil berapakah Yang membuat bilangan bulat positif tadi ketika dikalikan unsur Apapun di dalam Z5 itu menghasilkan 0 Kalau 5 x 0 sudah jelas 0 ya 10 x 0 sudah jelas 0 juga Sehingga di sini kita dapatkan bahwa di sini terdapat Bilangan bulat positif terkecil Yaitu siapa? Yaitu 5 tadi ya Nah sehingga 5 dikalikan apapun ya Itu menghasilkan unsur 0 Untuk setiap A anggota dari Z5 Nah di sini artinya apa? Artinya karakteristik dari Z5 itu adalah 5 Ya maka dari itu Kalau kita punya ring ZN Ini pasti akan mempunyai karakteristiknya Yaitu adalah N Jika diselain Jika pada saya menjelaskan ini Dan yang ditanyakan Silahkan langsung Sampaikan ya pertanyaannya ya Nah kita lihat Contoh lainnya Di sini Ring Z ini akan berkarakteristik 0 Kenapa? Untuk himpunan bilangan bulat Ini karakteristiknya 0 Karena apa? Karena jelas tidak ada bilangan bulat positif Ya sehingga bilangan bulat positif tersebut Dikalikan sembarang anggota dari himpunan bilangan bulat Itu menghasilkan unsur 0 Ya karena hanya ada satu yang membuat Perkalian antara bilangan 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 bulat dengan sembarang anggota bilangan bulat Menghasilkan 0 Yaitu siapa? Yaitu hanya unsur 0 itu sendiri Sehingga kita katakan Untuk himpunan bilangan bulat Ya atau ring himpunan bilangan bulat Ini dia berkarakteristik 0 Karena tadi tidak ada bilangan bulat Positif terkecil N Sehingga N dikalikan A sama dengan 0 Untuk setiap A anggota bilangan bulat Nah pada himpunan bilangan bulat Ya maaf ini Kurang slash Jadi tidak muncul simbolnya Nah pada himpunan bilangan bulat Hanya untuk bilangan bulat 0 saja Sehingga kita tahu bahwa 0 dikalikan sembarang anggota Z Yaitu A disini Jadi misalkan Itu akan menghasilkan unsur 0 Jadi ingat ya Untuk ring ZN Dia punya karakteristiknya N Tapi untuk ring Z Atau himpunan bilangan bulat Karakteristiknya adalah 0 Karena tadi tidak ada bilangan bulat Positif terkecil yang membuat Perkalian antara bilangan bulat Positif terkecil itu Dengan sembarang anggota Z Menghasilkan unsur 0 Dan hanya ada satu yang membuat Perkaliannya bernilai 0 Yaitu ketika bilangan bulatnya adalah 0 Nah sampai sini Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Belum Ibu Oke Nah ini kayaknya Berarti kan kalau misalkan Kalau misalkan apa? 1 Kalau misalkan kan ring ZN Mungkin karakteristik N Berarti ring Z10 Berarti karakteristiknya 10 gitu Iya Z9 Karakteristiknya 9 gitu ya Bu? Iya Begitu Kebanyakan kamu C Kalau Z10 Ada enggak bilangan bulat Positif terkecil lainnya? Ya berarti Yang lebih kecil dari 10 gitu ya Yang membuat Kalau 10 dikali sembarang anggota Z10 Itu menghasilkan unsur 0 Di dalam Z10 Ada enggak? Kira-kira Enggak Enggak ada Oke Nah Sekarang saya akan bahas Satu teorema ya Ya Kita bahas teorema Misal Di sini R Ini diberikan sebagai ring Dengan Pun ke satu Ya Nah R ini Akan Mempunyai karakteristik N Jika Dan hanya jika N ini Ya Bilangan Bulat Positif Terkecil Ya Nah kalau tadi kan Di definisi Kita harus Mencari bilang bulat Positif terkecil Sehingga Jika dikalikan dengan Sembarang Anggota R gitu ya Hasilnya unsur 0 Nah kalau teorema ini Cukup dengan Mengalikan Dengan unkes Ya Itu hasilnya Sama dengan unsur 0 Ingat yang ini Satu ini Ini adalah Unkes Sedangkan 0 ini adalah Unsur Jadi dua-duanya adalah Unsur identitas Ya Nah coba kita Buktikan Disini kan ada Jika dan hanya Jika ya Berarti Pemuktiannya Dua arah Dari kiri ke kanan Dan dari kanan ke kiri Kalau kita buktikan Dari kiri ke kanan Berarti disini Kita punya Hipotesisnya Bahwa Kita tahu Kita tahu bahwa R ini adalah Ring Dengan unkes Gitu kan Kemudian R ini Mempunyai Karakteristik Karakteristik Itu adalah N Nah yang akan kita Buktikan Berarti Kalau dari kiri ke kanan N ini adalah Bilangan Bulat Positif Ter Kecil Sehingga N Kali 1 Itu sama dengan 0 Maksudnya N kali unkes Ya Sama dengan 0 Nah sekarang Untuk membuktikan Ini Untuk N kali 1 Ini sudah jelas Pasti sama dengan 0 Jadi N di kali 1 Ini jelas Sama dengan 0 Alasannya apa Jelas Karena berdasarkan Definisi ya Sekarang tadi kan Di hipotesis Kita tahu bahwa R ini Mempunyai Karakteristik N Sehingga N dikalikan Unsur Apapun di dalam R itu Pasti 0 Nah sekarang Tinggal membuktikan Apakah benar N ini Merupakan Bilangan Bulat Positif Terkecil Ini juga Jelas Karena apa Karena tadi Definisi Karakteristik Itu Bahwa Kalau dia Karakteristik Berarti dia Merupakan Bilangan Bulat Positif Terkecil Jadi Secara Tidak Langsung Jadi N ini Merupakan Bilangan Bulat Positif Terkecil Sehingga N Kali 1 Sama dengan 0 Ini sudah Jelas Dari Hipotesis Ya Karena Dari Definisi Karakteristik Nah Sekarang Yang jadi Pertanyaan Bagaimana Cara Membuktikan Dari Kanan Kekirinya Oke Nah sekarang Kita coba Buktikan Dari Kanan Kekiri Berarti Kalau dari Kanan Kekiri Di sini Yang menjadi Hipotesisnya Adalah R ini Diketahui Ring Dengan Un Ke Satu Gitu Gitu Kemudian Hipotesisnya Berarti Yang di Kanan Tadi N Ini Adalah Bilangan Bulat Positif Terkecil Sehingga N Dikali 1 Sama Dengan 0 Nah yang akan Kita buktikan Sekarang Bahwa R ini Mempunyai Karakteristik N Nah Untuk Membuktikannya Berarti Kita harus Membuktikan Bahwa N Ini Dikalikan Unsur Apapun Di dalam R Itu harus Menghasilkan Unsur 0 Nah Berarti Karena ingin Berlaku Untuk Setiap Anggota R Kita Misalkan Dulu Kan Misal Kita Punya A Anggota R Lalu Sekarang Kita Lihat Bagaimana N Dikalikan A Berarti kan N Dikalikan A Definisinya Sama Dengan A Ditambah A Dan Seterusnya Gitu kan Ya Ini Ada Sebanyak N Penjumbahan Gitu kan Sedangkan A Ditambah A Ditambah A Karena Kita tahu Disini Terdapat Unkes Satu Setiap Unsur A Itu bisa Dinyatakan Dalam Bentuk A Dikali Unkes Lalu Karena R Ini Adalah Ring Kita Bisa Gunakan Distributif Kiri Sehingga Ini Sama Dengan A Dikali Satu Tambah Satu Dan Seterusnya Sebanyak N Penjumlahan Atau Bisa Kita Nyatakan Sebagai A Dikali N Kali Satu Nah Tadi Di Hipotesis Kita Punya N Kali Satu Sama Dengan Unsur N Berarti Ini Bisa Kita Nyatakan Sebagai A Kali 0 Lalu Kita Sudah Membahas Bahwa Di Teorema Untuk Setiap Ini Unsur Apapun Dikalikan Dengan Unsur 0 Itu Akan Menghasilkan Unsur 0 Jadi Dengan Kata lain Kita Sudah Dapatkan Bahwa N Kali A Ini Sama Dengan 0 Nah Sekarang Apakah N Ini Merupakan Bilangan Bulat Positif Terkecil Berarti Kita Harus Coba Tunjukkan Benar Tidak Dia Bilangan Bulat Positif Terkecil Berarti Caranya Apa Caranya Andaikan Saja Bahwa N Ini Bukan Bilangan Positif Terkecil Kita Gunakan Kontradiksi Andaikan N Ini Berarti Tidak Minimal Atau Bukan Bilangan Positif Terkecil Nah Kalau Kita Andaikan N Ini Bukan Yang Terkecil Pastinya Akan Ada Bilangan Bulat Lainnya Ya Sehingga Ini Z Kita Bicara Z Positif Sehingga M Ini Akan Kurang Dari N Dan M Kali Akan Ada M Anggota Bilangan Bulat Positif Terkecil Dengan M Dikali A Sama Dengan M Kurang Dari N Sehingga M Kalau kita Kalikan A Itu Sama Dengan Umsur 0 Ya Namun Akibatnya Berarti Di sini Secara Tidak Langsung Kalau Saya Kalikan M Dengan 1 Ini Juga Harus Sama Dengan 0 Sedangkan Ini Kontradiksi Kontradiksi Dengan Apa Kontradiksi Dengan Di Hipotesis Bahwa Haruslah N Kali 1 Dengan N Bilangan Bulat Positif Terkecil Yang Hasilnya Kalau Dikali 1 Sama Dengan 0 Nah Karena Muncul Kontradiksi Dengan N Kali 1 Sama Dengan 0 Maka Di Sini Aduh Sorry Sumpit Sumpitan Haruslah N Ini Dia Merupakan Terkecil Sehingga Disini Terbukti Bahwa Kesimpulan Akhirnya Terbukti Bahwa R Ini Mempunyai Karakteristik N Jadi R Ini Mempunyai Karakteristik N Nah Begitu Nah Kira-kira Gimana Cukup Paham Pembahasan Teorema Ini Sebenarnya Ada Satu Teorema Lagi Yaitu Untuk Khusus Untuk Daerah Lapangan Dan Daerah Integral Kalau Seandainya Lapangan Dan Daerah Integral Itu Memiliki Karakteristik N Pasti N Itu Adalah Bilangan Prima Gitu Nah Teorema Tidak Akan Saya Buktikan Jadi Ini Cukup Jadi Pengetahuan Saja Bahwa Ini Teorema Untuk Lapangan Dan Daerah Integral Jadi Jika Suatu Lapangan Atau Daerah Integral Dia Mempunyai Karakteristik N Nah Maka N Ini Adalah Bilangan Prima Nah Ini Materi Mengenai Karakteristik Dari Ring Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tidak Adakah Belum Ada Oke Figur Sini Dari